Masih dari Karanganyar, Pemirsa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhajir Effendi sekaligus menjabat sebagai Menko PMK Republik Indonesia resmikan gedung baru MIM Karanganyar secara langsung, serta menobatkan MIM Karanganyar sebagai madrasahnya para pemimpin. MIM Karanganyar Dalam pelaksanaan kunjungan dan peresmian gedung baru ini, diadakan secara seremonial baik secara daring dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan pendampingan tim MCCC Kabupaten Karanganyar, dan luring dengan Zoom Meeting dan Live Youtube. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekaligus menjabat sebagai Menko PMK Republik Indonesia Muhajir Effendi, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada MIM Muhammadiyah Karanganyar dan PDM Karanganyar yang telah dapat membantu memberikan kontribusi pendidikan berkualitas di Kabupaten Karanganyar di kancah nasional maupun internasional. Setelah memberikan sambutan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah didampingi Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir, Ketua PDM Karanganyar Samsuri, Bupati Karanganyar Juliat Mono, beserta Kepala Sekolah MIM Karanganyar Marianti, meresmikan gedung baru MIM Karanganyar dengan pemotongan pita secara simbolis. Setelah meresmikan secara simbolis rombongan meninjau lokasi sekolah MIM Karanganyar dan berakhir di ruang perpustakaan MIM Karanganyar, ucapan selamat diberikan oleh Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir di sela-sela meninjau lokasi MIM Karanganyar. MI, oh iya, masih atas lama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menyampaikan selamat sukses barokah atas persenian hari ini oleh Pak Pemka, mudah-mudahan akan semakin memiliki semangat untuk lebih maju lagi kepada SMI Muhammadiyah Tengah Tengah Tafsir di sela-sela meninjau lokasi MIM Karanganyar. Sari Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.